Oh puji Tuhan teman-teman ada aparat keamanannya Oke sangat bersyukur ada yang memperhatikan untuk kebersihan disini Keren teman-teman Oke kita langsung jalan Jadi disini bersih lah teman-temannya Wow keren sekali teman-teman ada aparat sapol PP menjaga Wow saya senang sekali ya Sekarang saya sedang berada di jalan MH Tamernya Nah kali ini saya akan menuju ke kawasan Duku Atas ya atau integrasi Duku Atas Jadi kawasan integrasi itu adalah untuk menghubungkan antara Tosari Dan ada juga nanti stasiun MRT Duku Atas Ada juga stasiun Bandara ya BNI City atau Sudirawan Baru Dan ada juga stasiun dari apa ya KRL Sudirman ya Dan nanti juga ada simpang temu teman-teman untuk menghubung ke stasiun LRT Duku Atas Oke ya Jadi untuk sekarang itu kalian pasti tau teman-teman untuk di LRT Duku Atas teman-teman Jadi katanya LRT Duku Atas mengalamin Kemunduran untuk operasi atau itu ya teman-teman ya Atau uji cobanya ya Jadi tahun ini teman-teman di bulan akhir Desember ya Semoga tidak mundur lagi ya teman-teman untuk sampai ke arah selanjutnya di bulan-bulan tahun 2023 ya Oke nah Jadi katanya itu akan bekerja sama dengan kereta Malase ya Oke Jadi Malase itu sudah terkenal dengan sistem kereta dengan tanpa Atau drive flash ya Tanpa masinis teman-teman Oke jadi itulah untuk sekarang Untuk tenaga kerja atau nanti karyawan-karyawan dari LRT Itu lagi di studikan atau di pelajar Atau di apa ya Atau diajarin atau lagi studi di Malaysia Dan ada juga di daerah mana teman-teman Pokoknya di daerah Indonesia ada ya Saya lupa itu di daerah mana Pokoknya mereka lagi studi ya untuk Supaya biar paham tentang itu teman-teman Sistem dari GGO A3 ya Oke Jadi saya langsung tanpa lama lagi Nama-lama lagi saya akan langsung jalan ya Oke Nah ini saya di sisi dari depan atau seberang dari Indonesia One Tower ya Nah ini masih gelap Katanya proyek ini akan dilanjutkan teman-teman Menara kembar ini atau Twin Tower ya Oke kita tepat di stasiun Haram masuk stasiun Gundaran Hai Nah dari sana juga bisa ya teman-teman Dari yang ada tulisan Gundaran Hai Oke Kita langsung jalan Sini juga ada kedudukan besar dari Jepang ya Saya turut berduka dengan Meninggalnya dari Apa Perdana Menteri Mantan Perdana Menteri Jepang teman-teman Sinyu Abe ya Saya lihat Bapak itu sangat akarap sekali dengan Pak Presiden kita Jokowi Nah ini kedudukan besar Jepang ya Nah jadi ini tempat untuk khusus Khusus dari kursi roda Membantu teman-teman kita yang gunakan kursi roda dan Orang lansia dan juga Apa ya teman-teman ya Ibu hamil Ini adalah liftnya ya Dan ada juga Untuk MRT-nya Tangga manual Dan ada juga tadi seperti kita lihat Eskalator ya Kita akan langsung jalan Oke Oh lumayan sepi juga disini Nah kalian lihat ya Mungkin lagi traffic lag ya Oh sekarang sudah mulai rame ya Jalan Nah ini ada eskalator untuk naik ya Ada juga kursi untuk duduk-duduk Ada juga map Nah ini shuttle bus ya Ini khusus melayanin Yang MA yang stasinya Yang halte-nya lagi Dalam Revitalisasi Ya kayak Sarina Bundaran ini Bundaran HI Ya orang-orang yang misalnya Mau naik dari sini teman-teman Bisa ya Duku atas Dan Oh tosari juga ya teman-teman Yang sebelah sini Ada tosari Yang baru ya Itu juga lagi Dalam untuk itu teman-teman Revitalisasi Baru ada Aglora Mungkarno ya Revitalisasi juga Ustaz Tupe Tara Blok M Ini via Dari jalan Oh saya lupa lagi teman-teman Oh lewat Patimura ya Via Patimura Tara Blok Mungkarno 1P tadi Nah disini Buat kalian yang mau nyebrang Silahkan Gunakan Klikan crossing Nah ini masih Apa yang merah ya Jadi kita jangan nyebrang Itu bahaya kita akan Kita harus Terti peraturan yang ada ya Nah ini sudah 25 Jadi yang ini adalah bus Non BRT ya Ini bertenaga listrik teman-teman Kalian bisa untuk mengecas ya Di samping dari Bangku-bangku atau kursi-kursinya Pokoknya sangat mantap sekali ya Nah sebelum nyebrang kalian Kalau belum jalan untuk ditiknya Silahkan tekan ini teman-teman Sampai jalan warna merah Oke kita langsung nyebrang Karena sudah Stop ya Menunjukkan untuk jalan Jalan kaki Kalau disini santai sekali teman-teman Karena adalah pese kota Tapi tetap Hati-hati ya Takutnya ada orang yang nyelonong Oke disini juga ramah oleh Teman-teman kita berpusi roda Oke nah ini ya Kalian lihat Pencet dulu Oke kita akan lihat dari Fenomena perkumpulan dari orang Cita Ayam ya Di kawasan Buku Atas Katanya orang Cita Ayam itu Mendapatkan beasiswa ya Aneh sekali teman-teman Untuk peraturan dari Kementerian Pariwisata kita ini Dan kreatif ini Tapi gak apa-apa lah ya Biar mereka pinter ya Untuk semangat Untuk kuliah atau apa lagi Teman-teman Sekolah gitu lah ya Oh ini ada Wujud dari Halte barunya Dari itu ya Berbagai macam Yang akan direvitulasi Ini Keluar Bung Karno ya Nah ada tulisannya Jadi dulunya disini ada Halte Gunderan High ya teman-teman Sekarang lagi Revitalisasi Jadi untuk halte ini Saya cerita teman-teman ya Jadi halte ini Terhubung langsung dengan MRT ya teman-teman Jadi utara integrasi lah ya Kalau kalian Habis dari BRT Atau Booster Jakarta Bisa langsung masuk ke bawah ya Bus rapid transit Oh keren teman-teman Kita bisa melihat dari Orang-orang naik sepeda ya Nah ini malah-malah sepedanya teman-teman Oke sudah Warna itu Oh ada mobilnya Oh Roy Los Apa ya Roy Los Ah gak tau lah teman-teman ya Namanya apa Susah teman-teman ya Roy Los ya Oh ada dia teman-teman Oh Roy Los ya Nah keren Kayak mobilnya rapi amat teman-teman Kayaknya rapi amat lah itu ya Gue gak tau lah ya Nah Oke Sangat disayangkan disini Banyak sampah ya Oke Buat sampel PP Semoga mereka mengawasi disini Bisa lah ya teman-teman Untuk parkir disini teman-teman Untuk kendaraannya Atau disana lah teman-teman Diri-diri sana Baru mantau-mantau dari sini Sangat disayangkan teman-teman Ini pelakuan dari orang-orang Jakarta Atau orang-orang Apa Cunggiran Saya kurang tau ya Sangat disayangkan Masih banyak orang Buang sampah ya Nah termasuk ini Ada buang botol-botol Saya bingung aja Dengan orang teman-teman Giliran di rumahnya Dia tau untuk menjaga kebersihan Giliran di tempat umum Dia tidak pandai Untuk menjaga kebersihan ya Nah itulah aneng ya Halo Oh masih malu-malu Kakak itu ya Tapi dia menyapa saya Oh ada orang Asing Untuk beli starling Oh keren ya Dia untuk merasakan Keunikan Kuliner Jakarta Kuliner ya Apalah sebutan teman-teman Pokoknya Kuliner Orang asing ya Oke Kita Sudah di depan dari Hotel Indonesia Ini adalah Patung Selam Datang Atau Bundaran HI Yang melingkar ya Itu adalah Bundaran HI Dan untuk tubuhnya adalah Tubuh Selamat Datang Itu dibangun pada masa Penyambutan ASEAN James ya Pada masa Bapak Soekarno Kalau gak salah pada tahun 1962 Oke Mandarin Oriental Hotel ya Oke Wisma Nusantara Ada pulmen Nah sana ada Besaran dari Jerman ya Oke kita langsung aja Sini banyak Untuk Kuliner Oke ini adalah Kubun Kacang Raya Tapi gak tau ya Saya lihat disana ada Tulisan ganti nama jalan ya Karena di Jakarta itu Sekarang lagi ada Ganti nama jalan Digantikan dengan Toko-toko Betawi ya Toko orang Betawi gitu Toko orang Betawi Nah ini Plaza Indonesia Ada Grand Heart Di Plaza Yang atas ya Disini juga banyak Kuliner teman-teman Jadi yang saya lihat Di media sosial itu Banyak orang-orang asing Atau orang-orang dari daerah Pada kesini ya untuk Berburu kuliner ya Di ujung sana ada Kuliner teman-teman Oke Oke langsung aja lah teman-teman Nah ini kerennya Ada warna kayak gini Untuk Gunderan HI-nya Kita langsung nyebrang Kita lihat dulu ya Untuk situasi ini Karena rame lah teman-teman ya Oke kita nyebrang Karena sini Kendarannya Pelan Kita santai aja ya Nah ini jalan Oh jadi ganti ya Jadi jalannya adalah Jalan MH Atau Haji M Saleh Ishak Nah oke Namanya itu ya Nama jalannya itu Jadi sudah ganti lah Dengan toko Betawi lah ya Jalannya ya Tangga disayangkan itu Mempersulit orang-orang Pengusaha teman-teman Semoga dipermudahkan Untuk mengurus Dokumen ya Wow keren Ke BCA Nah untuk Ke BCA kita bisa ya teman-teman Untuk atas Tapi harus bayar 250 Nah itu udah include Makan minum ya Tapi kalau lebih kita akan Bayar tambahan Saya sudah pernah untuk naik ke atas ya Nah Itu karena Gak usah teman-teman Saya tidak akan bicara ya Dari mana Uang saya Hotel Indonesia Camping City Ada tulisan Oke Kita lihat ya Kalian bisa menilai lah gitu ya Ada kendaraan standby Di Tinggir Jalan Padaran Ini bukan untuk Tempat berhenti ya Oke Banyak orang foto-foto disini Malam hari Kalau kameranya burik Masih gak bagus lah ya Oke sana ada Icon dari Tulisan G20 Jadi karena acaranya Di Indonesia Jadi ada kayak gitu lah ya Kantor Mercedes Nah ini bagus sekali teman-teman Untuk Tipe video turunnya Mirip kayak di Sarina ya Tapi ini lebih Tidak melengkung teman-teman Nah ini ya Oke kita akan lihat Fesen-fesen yang keren-keren Dari orang-orang sini Kalau saya biasa aja lah ya Kemeja Eh kemeja Kaos-kaos Oblong biasa Oke ada kendaraan keluar Kita jalan aja ya Karena dia masih Di situ Mungkin ini dari atas Dari menara BCA lah ya Mereka ya Memang bagus untuk Pemandangan di atas menara BCA Nah sini ada kepadatan Lalu lintas Dikarenakan ada berbagai Pelikan crossing ya Dan juga faktor Kepadatan kendaraan Oh sana juga ada ANN Menara BCA Nah inilah dari Kantornya Keduta Besaran Jerman ya Tapi waktu itu Saya pernah jalan teman-teman Vlog di sekitaran Keduta Besaran Amerika Saya dicegat oleh Beberapa mungkin Polisi itu ya Kalau gak salah Katanya gak boleh Video disini Kamu harus ke depan Katanya gitu Ya mungkin lagi ada Yang penting-penting Disitu ya teman-teman ya Tapi kalau ini Pagarnya sangat tinggi ya teman-teman Kalau kalian biasa lewat Dari jalan Disini Jadi ini adalah Perbatasan MA Tamrin Dengan Jalan Sbirman ya Sebelah sana Jadi ini ke arah Senin 1P ini ya Terminal Senin Oke ini kawasan Tamrin yang sebelah sana Kawasan Tamrin yang Gitu ya Oke Grand Indonesia Di sebelah sana Dari belakang Dari bangunan Menara BCA ini ya Nah ini Menara BCA Sanalah ada Grand Indonesia Di sebelah sana Tapi untuk tulisannya Di sebelah sini Oke banyak orang yang foto-foto Disini ya Nah disana ada Klikan crossing juga teman-teman Di halte tosari lama Disini rame ya Orang-orang Oke kita langsung nyebrang aja Pelan-pelan Kita ambil dari langsung celah-celah ya Nah rame teman-teman Tanalah Grand Indonesia Nah tadi ada orang yang foto-foto ini ya Oh inilah dari bangunan Luminar Tower yang ini Yang sana autografnya ya Oke kita langsung nyebrang Kita pelan-pelan aja lah Santai aja Pokoknya cari yang Celah-celah seti Baru kita nyebrang Oke jadi yang kita lewatin Ada jalan Teluk Betung ya Nah ini Kebun Melati Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang ya Jadi ini Kecamatan Tanah Abang Bukan hanya Apa teman-teman yang sebelah sini ya Bukan hanya Pasar Tanah Abang aja ya Untuk Tanah Abang Bukan Melati itu ya teman-teman Jadi itu adalah Kecamatan Tanah Abang Nah untuk hal Tetosar ini Rame sekali Ini yang laman dari sana yang baru ya Dari di revitalisasi Saga Galeon Galeon ya Oke Wow ini bagus teman-teman untuk warnanya Itu mungkin dari video terlanyalah ya Ini Batu Raja Jalan Batu Raja Disini tidak terlalu ada orang yang Jualan-jualan Nanti sana banyak ya Jalan Tanjung Karang Dan Kota Bumi Yobe Jadi katanya nanti akan terintegrasi Bangunan Yobe dengan MRT ya Waktu itu lagi ada Launching atau mungkin Ground Apa ya Groundbreaking lah gitu ya Atau Peletakan Batu Pertama Untuk pembangunan dari Penghubung dari itu teman-teman Yang antara gedung dengan MRT Duku Atas Nanti juga di berbagai Proyek-proyek di Sana akan terhubung juga ya Dengan Bangunan Di MRT Pasti dua Sana teman-teman Pasti dua sana ya Tadi saya salah tunjuk Nah sana ya Pasti dua Ke sana Jadi ini adalah Pasti satu ya teman-teman Yang ke arah sana Ke arah Lebak Mulus Nanti Pasti dua itu Ke arah Kota Dan ke arah Ancol Barat ya Ancol Barat itu adalah Pasti dua B Kalau sampai kota adalah Pasti dua A segmen Segmen itu ya Segmen dua Dari Monas ke itu Ke kota Nah ini bagus sekali Kita hati-hati ya Karena sini ada kendaraan yang lewat Oke Kita kasih Isyarat ya Jadi mereka tahu teman-teman Kita jangan asal nyebrang Nah inilah ya teman-teman Fenomena di kawasan sini Banyak orang-orang Yang stylist-stylist Jadi lagi Lagi itu ya teman-teman Trending topic ya Orang-orang Jadi gak Cuma orang Jakarta aja teman-teman Dari arah pinggiran Jakarta juga ada ya Cikayam Sampai Ada kementerian Pariwisata dan kreatif ya Dia akan memberikan Beasiswa Tapi gak tahu ya Mereka Serius atau Bercanda gitu Kita akan lihat Untuk kebersihan Sekitaran sini teman-teman Kita lihat Apakah sini ada Kontrol dari Para aparat Tamanan Oh jadi ini adalah Campuran dari Akhir pekan Dan hari libur sekolah ya Jadi makin banyak teman-teman Untuk Orang-orang di sekitar sini Kalau saya masih Masih kuliah lah ya Banyak sekali teman-teman Ini tidak seperti biasa Yang saya lewat ya Atau lihat Nah ini Banyak sekali Di kawasan samping Dari MRT Kalau keren Mereka semakin bangga lah ya Sangat disayangkan Di sini masih ada Kendaraan-kendaraan Yang lewat ya Sebaiknya Di sini Ditutup aja Untuk kendaraan yang lewat Biar seperti Times Square Di Amerika ya Tapi sini masih ada Seperti Kayak gini-gini Dan sini juga Masih kurang Dengan Videotronnya Oke Oke saya akan berhenti dulu Untuk menunjukkan Sekitaran Rame sekali teman-teman Karena seperti yang Saya bilang tadi Ini adalah hari Akhir pekan Dan Hari libur sekolah ya Oh Sini masih saya lihat Masih cukup bersih Puji Tuhan Puji Tuhan Teman-teman Ada Apara keamanannya Oke Sangat bersyukur Ada yang Memperhatikan Untuk keberkian Di sini Keren teman-teman Oke kita langsung Jalan Jadi di sini bersih Lihat teman-teman Wow Keren sekali teman-teman Ada Aparat Sampol PP Menjaga Saya senang sekali ya Sebagai Content Crater Urban Nah Banyak sekali ya teman-teman Baik di belakang saya Maupun di depan saya ya Jadi memang ini perlu kontrol Dari Aparat keamanannya Nah sini banyak ya Oke kita langsung Heberang Oke kita lihat Sini aja Biar kelihatan Lebih Apanya lah ya Wow Mantap ya Semenjak ada Sampol PP Jadi bersih teman-teman Tadi belakang ada Sampol PP Nah bagian sini juga Ramai sekali Oke Saya akan Taruh tas saya ke depan Tapi gak apa-apa ya Kita hati-hati aja Oke saya akan Coba untuk lihat Oke kita akan Keterowongan Kendall Oke mantap sekali Sekarang jam Jam 18.42 Oh disini juga ada Aparat di sub ya Oke mantap Jadi kawasan sini Di kontrol dari Aparat-aparat Baru Wenang ya Oke nah disini ada Kayak seperti Mural yang bisa bergerak Tapi kalian harus download Di Aplikasinya ya Nah ini kerjasama dari ini Dan antara Para Seniman ya Oh Tapi sekarang Ditutup teman-teman Untuk sininya Karena sudah malam ya Tapi ya Mungkin ini ganti lagi teman-teman Untuk backgroundnya Oh iya teman-teman Ganti lagi ya Oh ini ternyata ya Nah inilah yang saya lihat Di instagram teman-teman Nah Inilah ya Nah ini ada penjelasannya Kalian harus download disini ya Ini ya Untuk scan Untuk mendownload aplikasinya Do you want to see This mural comes to life Jadi kalian bisa langsung download disini ya Kalian akan Merasakan gimana untuk Mari pak Nah ini adalah karya-karya seniman ya teman-teman Kolaborasi antara tadi Saya tunjukkan Oke mari pak Mesti pak Iya Kenapa 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 Oh download Oke saya akan download ya Terima kasih